Intro Wabarakatuh Alhamdulillahi Hamdan kathiran kema'amar Segala puji bagi Allah Rasulullah SAW Penguasa peredaran siang dan malam Pemberi nikmat dan hidayah Dalam indahnya bingkayan Islam Salawat serta salam Tak lupa saya aturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa umatnya Dari zaman kebodohan Menuju zaman Islam berkemajuan Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Dan segenap panitia lomba Dan generasi Indonesia Yang saya banggakan Sungguh menarik sekali tema yang diberikan Oleh Dewan Juri pada perlombaan kali ini Karena sesuai dengan Petikan baik Mars pesantren kami MBS Tanggul Tentang Islam berkemajuan Maka izinkanlah saya Menyanyikan Mars MBS Tanggul Sebagai bentuk syukur Kepada Allah SWT Dan bangga Karena telah menjadi bagian Dalam perjuangan Muhammad Kami lah santri MBS Tanggul Jiwa berani Tangguh dan unggul Kader da'i dan ulama hafid Sabar ikhlas menjadi mujahid Al-Quran sunnah Pedoman kami Muhammadiyah Gerakan kami Siap berdakwa hingga pelasok negeri Demi tegaknya kalam ilahi MBS Tanggul Tempat kami berjuang Tangguh dan unggul Tidak Allah tujuan MBS Tanggul Islam berkemajuan Tangguh dan unggul Pelopar peradaban MBS Tanggul Maju bangkit dan sukses MBS Tanggul Maju bangkit dan sukses Allahu Akbar Sehingga pada kesempatan yang berharga ini Dengan bangganya saya Sebagai santri Muhammadiyah Ingin berpidato yang berjudul Santri Muhammadiyah Untuk Islam yang berkemajuan Mungkin sudah tidak asing lagi Di telinga kita Sebagai kader Muhammadiyah Islam berkemajuan Namun Sudahkah kita benar-benar faham Gagasan kaya jemaat dahlan 108 tahun yang silam Yaitu Muhammadiyah Sebagai gerakan Islam berkemajuan Nampaknya Pembahasan kita Semakin menarik saja Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga memberikan petunjuk Atas kata yang saya akan Ucapkan nanti Ihdi nasiratul nusakim Para kiai Para santri Dan sahabat youtuber Yang dirahmati Allah Berbicara tentang Islam berkemajuan Tentunya tidak akan terlepas Dari sejarah dan perkembangan Muhammadiyah Karena organisasi inilah Yang memakai gagasan Islam berkemajuan Identitas yang lama Dideklarasikan kembali Dan melekat menjadi ideologi Untuk melaksanakan Arah gerak Dalam jati diri Dan eksistensi Muhammadiyah Lahirnya Muhammadiyah Berangkat dari Keperhatinan kaya jemaat dahlan Terhadap orang-orang Islam terdahulu Hijrahnya beliau ke Mekah Merupakan takdir Yang mempertemukan beliau Dengan tokoh-tokoh Pemikiran Islam Contohnya Muhammad Abduh Jalaluddin Al-Afghani Rashid Ridho Serta Ibn Taymiyah Buah pemikiran mereka lah Yang dijadikan oleh Kiajima dahlan Sebagai spirit Untuk membuat Organisasi Yang kini telah menjadi Organisasi terbesar Di Indonesia Yaitu Muhammadiyah Para kiai Para santri Dan sahabat youtuber Yang dirahmati Allah Ide-ide kiajima Dahlan Terhadap konsep Islam berkemajuan Dapat kita bagi Menjadi dua Yang pertama Purifikasi Yaitu Pemurnian ajaran Islam Dari Tahayul Bita Kurafat Yang selama ini Bercampur dengan Akidah Dan ibadah Umat Islam Yang kedua Yaitu Tajdid Mengajak Umat Islam Untuk tidak lagi Berpikiran kuno Melainkan harus Berpikiran maju Karena zaman Semakin berkembang Tujuan dari Islam Berkemajuan sendiri adalah Untuk menjawab Problem-problem Masyarakat Tentang Kemiskinan Kebodohan Ketertinggalan Peradaban Maka sangat Paslah sekali Jika Muhammadiyah Bersifat sosial Dan bergerak Dalam bidang pendidikan Kiyajam Madahlan Pernah bertutur Jadilah Kiyai yang Berkemajuan Dan jangan letih Untuk bekerja Di Muhammadiyah Para Kiyai Santri Dan sahabat Youtuber Yang dirahmati Allah Dari apa Yang sudah Saya paparkan Tadi Cukuplah Membuka Cakrawala kita Bahwa Organisasi Muhammadiyah Adalah Organisasi Islam Yang berkemajuan Lantas Kontribusi apa Yang kita bisa Perbuat Sebagai kader Muhammadiyah Khususnya Santri Dan pelajar Untuk mewujudkan Ideologi tersebut Tentunya Jawabannya adalah Jadikan diri kita Sebagai kader Kader yang Tangguh Yang berwawasan Luas Bukan kader Kader yang Pemalas Apalagi kita Sebagai santri Teman-teman Kehidupan di Pesantren Tidak hanyalah Ada ustadz dan ustadzah Yang bisa Men-transfer ilmu Kepada kita Melainkan Pembelajaran Adab Serta Keperdulian sosial Yang sangat tinggi Betapa Tidak 24 jam Kita bersama Sosa senang Sama dirasa Bayat manis Perjuangan Kan menjadi Dikenangan yang Tak terlupakan Santri dituntut Untuk mati diri Semua serba Antri Memang kesabaran Perlu diasah Dan dilatih Kegiatan yang dimulai Dari jam 3 pagi Ketika mata Masih terlelap Santri pun Dituntut Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seolah memberikan Pelajaran kepada Kita semua Bahwa Hanya kepada Allah Tempat meminta Dan bergantung Islam berkemajuan Mengharap Santri-santrinya Untuk bisa Ulmuddin Wa ulmud dunia Jika para Santri Sudah bisa Mengelola Waktu dengan Sebaik-baiknya Maka insyaallah Cita-cita Muhammadiyah Untuk menjadi Gerakan Islam Yang berkemajuan Itu tidak hanya Angan-angan belakang Ideologi Yang selama ini Diterapkan Dibenak para Santri Tidak akan Membentuk Kader-kader Yang tangguh Insyaallah Biiznillah Di akhir Pidato saya Saya ingin Mengajak Para umat Islam Khususnya Santri-santri Muhammadiyah Untuk Lebih giat Lagi Mewujudkan Cita-cita Kiyajamad Dahlan Untuk Menjadikan Organisasi Muhammadiyah Sebagai Organisasi Islam Yang berkemajuan Dengan cara Kita berbuat Karya-karya Yang banyak Baik Di bidang Agama Ataupun Di bidang Ses Pegang Teguh Al-Quran Dan As-Sunnah Dobrak Kebodohan Dengan prestasi Prestasi Yang membanggakan Hingga Hingga Kita dipanggil Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ya Ayyatuhan Nafsul Mutama'inna Sebelum'l Tutup Tutup Pidato Saya Marilah Kita berdoa Kepada Allah Mohon Ampunan Kepadanya Rabbana Walamna Anfusana Wa'in Lam Taghfir Lana Wa Tarhamna Lanakunan Min Al-Khasirin Allahum Magfir Lilmuslimin Wal-Muslimat Wal-Mu'minin Wal-Mu'minat Al-Ahyai Minhum Wal-Amwad Inna Kasami'un Qaribun Mujib Udda'wat Allahum Inna Na'udhu Bika Min Al-Hamm Wal-Hazan Wa Na'udhu Bika Min Al-Azzi Wal-Qasal Wa Na'udhu Bika Min Al-Jubani Wal-Bukhal Wa Na'udhu Bika Min Ghalabat Dain Wa Qahri Rijal Allahum Inna Na'udhu Bika Min Al-Beras Wal-Junoon Wal-Juzami Wa Min Say'il Asqam Allahum Jعل Al-Qur'an Rabi' Aqlubina Wa Nura Sudurina Wa Jalaa Ahzanina Wa Zahab Humumina Wawmumina Allahum Jعل Na'udhu Ata'l Lih I'la'i Kalimatik Wa Ulamaa An'amilina Wa Hufaa Wa Lik Kitabik Wa Mujahidina Mukhli Sina Fii Sabilik Allahumman Shur Da'watana Wa Wassi' Ma'ahadana Wa Hablana Al-Mujtama Aradina Anna Allahumma Barik Lima Hadina Wajahal Wajahal Huna Fi'allana Walidinina Wabiladina Wannasi Ajma'in Subahana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Walhamdulillahi Rabbil Alamin Pesan dari saya Saya bisa Kamu bisa Kita bisa Mari majukan Indonesia Dengan gerakan Da'i Muhammadiyah Nun Walqalami Wa Ma Yasturun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung